Kisah Pendekar Bongkok, Jilib 21 Telaga 6 berada di kaki pegunungan Tangla, di sebelah utara kota Lhasa, ibu kota di Tibet Meskipun telaga ini amat indah, namun tidak banyak orang datang berkunjung Karena letak tempat ini terlalu jauh di barat bagi mereka yang tinggal di provinsi-provinsi Ching Hai, Xinjiang, Sichuan, atau Yunan Hanya orang-orang penduduk Tibet yang berkeadaan mampu saja yang kadang-kadang berpesiar ke telaganam Orang-orang Hon jarang yang tiba di tempat itu Orang Hon yang berdatangan ke Tibet hanyalah kaum pedagang, dan yang mereka kunjungi hanya kota-kota besar seperti Lhasa Yang berkunjung ke telaganam hanyalah orang-orang Tibet atau peranakan Hon Tibet Akan tetapi, pada pagi hari yang cerah itu, nampak seorang pemuda dan seorang gadis mendayung perahu kecil di telaga itu Mereka merupakan pasangan yang cocok sekali Senang orang memandangnya Yang pria merupakan seorang pemuda yang usianya kurang lebih 21 tahun Wajahnya tampan dan pakaiannya yang berwarna biru dan kuning itu rapi, menambah ketampanannya Wajahnya berbentuk bulat dengan kulit muka putih bersih Sepasang alisnya berbentuk golok dan hitam sekali, dengan kedua mati yang tajam mencorong Tapi kadang-kadang ada kilatan aneh seperti mengandung kekejaman Hidungnya besar mancung dan mulutnya selalu tersenyum mengejek Ada pun yang wanita adalah seorang gadis berusia kurang lebih 18 atau 19 tahun Seorang gadis yang berwajah manis sekali, dengan sepasang metu yang kocak, tajam dan jeli Wajah yang manis ini menjadi semakin menarik karena selalu cerah, penuh dengan senyuman dan pandang matu jenaka Wajah yang hampir selalu berseri-seri Anehnya, gadis ini mengenakan pakaian tambal-tambalan Padahal pakaian itu bersih sekali dan kain-kain tambalan itu sama sekali bukanlah kain buntut Agaknya memang sengaja dibuat tambal-tambalan dari bahan kain yang baru Di punggungnya tergantung sebatang pedang Mereka itu adalah Yau Bisian dan Sutenya, Coa Bonggan Biarpun Bonggan lebih tua dari Bisian, namun dia terhitung Sute, adik seperguruan, gadis itu Karena gadis itu yang lebih dulu menjadi murid Coa Tojin Seperti kita ketahui, Bisian marah dan mendendam kepada Sye Leong Adik ibunya yang dahulunya menjadi teman sepermainan dan dahulu amat disayangnya itu Ia merasa yakin bahwa pamannya itu telah membunuh ayahnya Dan karena itu maka ia minggak dari rumah untuk mencari Sye Leong dan membalas dendam atas kematian ayahnya Dan ia minta bantuan Sutenya, Coa Bonggan Untuk membantunya mencari Sye Leong dan membalas dendam Karena ia tahu bahwa Sye Leong amat lihainya sebagai murid supeknya Yaitu Pek Sim Sian Su Karena dua orang ini mencari dengan sungguh-sungguh, dengan teliti Dan karena Sye Leong merupakan seorang yang bongkok dan mudah diikuti jejaknya Maka akhirnya Bisian dan Bonggan dapat mengikuti jejak Sye Leong ke daerah Tibet Dan di sepanjang perjalanan, mereka mendengar akan sepak terjang pendekar bongkok Tentu mudah bagi mereka untuk menduga bahwa pendekar bongkok adalah julukan yang diberikan orang-orang kepada Sye Leong Maka mereka terus melakukan pengejaran Akan tetapi setelah tiba di daerah Tibet, mereka kehilangan jejak Sye Leong Daerah ini merupakan daerah yang masih liar dan jarang penduduknya Berhari-hari mereka harus melalui daerah yang tidak ada dusunnya Maka tentu saja betapa sukarnya mencari seseorang di daerah itu Biarpun orang itu mempunyai cacat bongkok sekalipun Semua orang yang pergi ke Tibet tentu akan berkunjung ke ibu kota Tibet Yaitu kota Lhasa, kata Bonggan Sebaiknya kita pergi saja ke sana Kalaupun kita tidak dapat menemukan dia di sana Setidaknya kita tentu akan dapat mencari keterangan tentang dia Bisian menyetujui pendapat setenya dan pergilah mereka menuju ke Lhasa Pada pagi hari itu, mereka tiba di Telaganam Melihat keindahan tempat itu, mereka berhenti dan ingin berpesiar dulu di situ selama 1-2 hari Bisian tidak peduli akan pandangan orang saat melihat pakaiannya yang aneh Penuh tambalan namun baru Memang ia setia kepada kebiasaan gurunya, yaitu Kaito Jin Dan biarpun sekarang tidak melakukan perjalanan bersama gurunya lagi Tetapi ia tetap masih mempergunakan pakaian tambal-tambalan Dia sendiri tidak tahu apakah rasa suka akan pakaian tambal-tambalan ini karena sudah terbiasa Ataukah memang ingin sederhana, ataukah melalui kesederhanaan dan tambal-tambalan yang tidak wajar itu Justru ia ingin menonjolkan diri agar diperhatikan orang Kesederhanaan yang ditonjolkan dan disengaja, bukan kesederhanaan lagi namanya, melainkan kesombongan terselubung Kesederhanaan yang mempunyai arti adalah kalau orang itu tidak merasa lagi bahwa dia sederhana Kesederhanaan adalah kewajaran, tidak dibuat-buat, dan merupakan suatu keadaan kepribadian seseorang Bukan terletak pada pakaian seadanya, bukan terletak di luar, melainkan bersumber di sebelah dalam dirinya Berbeda dengan bisian, Choa Bonggan yang pada masa kecilnya menjadi anak angkat seorang hartawan dan sudah biasa hidup Royal Setelah berpisah dari gurunya segera meninggalkan kebiasaan berpakaian tambal-tambalan Dia mengenakan pakaian yang selalu rapi, walaupun tidak terlalu menyolok, tidak terlalu rayon karena sucinya tentu akan menegurnya Padahal, kalau dia mau, tentu saja dia bisa membeli pakaian yang mahal dan indah Uangnya? Mudah saja Di setiap kota terdapat hartawan dan tidak ada penjaga yang cukup kuat, tidak ada pintu yang cukup kokoh baginya Kalau dia mau mengambil uang sekehendak hatinya dari gudang harta seorang hartawan Semenjak melakukan perjalanan bersama bisian, selalu terjadi perang di dalam batin Bonggan Dia memaksa diri untuk bersikap baik dan sesuai dengan yang diinginkan sucinya Dia memaksa diri bersikap sebagai seorang pendekar tulen dan di sepanjang perjalanan, mereka berdua selalu menentang kejahatan dan menolong mereka yang tertindas Akan tetapi sebenarnya, dilubuk hatinya, Bongkin muak dengan semua itu Bahkan dia harus menekan semua gejolak nafsunya Semua ini dia lakukan bukan karena dia takut kepada sucinya, melainkan karena ia telah jatuh cinta kepada bisian Karena dia tidak mau menentang semua kehendak bisian, ingin selalu menyenangkan hatinya Di lain pihak, bisian bukanlah seorang kanak-kanak lagi Ia sudah berusia kurang lebih 19 tahun, sudah cukup dewasa untuk dapat menduga apa yang terkandung di dalam hati sute yang lebih tua itu terhadap dirinya Dan ia selalu dalam bimbang ragu, karena ia sendiri belum yakin apakah ia juga mencinta sutenya itu sebagai seorang wanita mencinta seorang pria ataukah tidak Dia suka kepada sute yang penurut itu, dan harus diakuinya bahwa Bonggan adalah seorang pemuda yang baik, penurut, ramah, gagah perkasa dan juga tampan menarik Akan tetapi, ia selalu mengusir kebimbangan ini Dia telah mengambil keputusan bahwa sebelum dia mampu membalas kematian ayahnya terhadap si Elyong, dia tidak akan memikirkan urusan cinta Setelah dua orang murid ini berpisah dari guru mereka, dan Bonggan sudah berusia 20 tahun, baru pemuda ini mulai berani membiarkan nafsu wirahinya berkobar lagi Dia berani mencari wanita untuk memuaskan gairah nafsu wirahinya, baik secara suka sama suka, secara suka rela, dengan care membeli maupun dengan paksaan mengandalkan kepandainya Tetapi hal ini dilakukan dengan amat hati-hati, bahkan jarang dia mendapat kesempatan karena biarpun sudah berpisah dari suhunya yang dia takuti Kini dia masih bersama sucinya, kakak seperguruan Sama sekali bukan dikarenakan dia takut pada bisian, melainkan karena dia jatuh cinta kepada gadis itu Dia tidak ingin kelihatan sesat dan buruk di depan bisian Dia tahu bahwa kalau sampai gadis itu mengetahui kesesatannya, tentu harapan dirinya untuk mempersunting bunga yang harum itu akan lenyap Pada saat berada di Song Jan, tempat tinggal orang tua bisian, dia bermalam di hotel dan karena itu dia mempunyai kesempatan untuk memuaskan nafsu wirahinya dengan berkunjung ke rumah pelesir yang mewah Tapi celakanya, di situ dia bertemu dengan mendiang Yao Sangkok, ayah kandung bisian Tentu saja dia tidak ingin melihat orang ini memberi tahu mengenai keberadaannya di rumah pelesir itu kepada bisian Maka tak ada jalan lain kecuali harus membunuhnya Dia pun menyamar sebagai si Liong yang kelihatannya demikian disayang oleh bisian sehingga menimbulkan perasaan cemburu di hatinya Lalu dibunuhnya Yao Sangkok Perbuatannya ini berhasil baik Yao Sangkok terbunuh dan si Liong yang didakwa sebagai pembunuhnya Tentu saja dia merasa amat girang ketika bisian minta bantuannya untuk mencari si Liong yang melarikan diri Membantunya membalaskan sakit hatinya karena si Liong telah membunuh Yao Sangkok Seperti yang telah dipercaya oleh semua orang Inilah kesempatan baik baginya Bukan saja untuk dapat terus berdekatan dengan gadis yang dicintanya Akan tetapi juga untuk mendapatkan balas jasa Kalau mereka maju berdua Betapapun lihainya paman dari bisian itu Tentu mereka berdua akan mampu merobohkannya Memang si Bongkok itu harus dibunuh sehingga rahasia pembunuhan atas diri Yao Sangkok itu akan tertutup selamanya Akan tetapi setelah melakukan perjalanan selama 3 bulan Dia mulai merasa tersiksa Gadis yang dicintanya itu sedemikian Dekatnya setiap hari dia harus melihat segala kecantikannya Namun dia tidak boleh memilikinya Tidak boleh menyentuhnya dan tidak boleh membelainya Yang lebih membuatnya menderita lagi adalah Karena tidak ada wanita lain yang dapat menjadi pengganti bisian untuk sementara Jarang terdapat kesempatan baginya untuk mencari wanita pemuas nafsunya Karena dia selalu bersama bisian dan dia menjaga dengan sungguh-sungguh Agar jangan sampai gadis yang dicintanya itu memergoki dia berhubungan dengan wanita lain Ketika dua orang muda itu sedang mendayung perahu kecil di atas telaga nam sambil menikmati sinar matahari pagi Hawa udara sejuk hangat dan pemandangan yang amat indah itu Diam-diam bonggan memperhatikan gadis yang duduk di depannya Mereka duduk berhadapan dalam perahu kecil itu Dia yang mendayung mundur Gadis itu yang mengemudikan dengan dayung lain Setelah perahu meluncur sampai di tengah telaga Di mana terdapat sebuah pulau kecil dan di sekeliling pulau itu terdapat bunga terapai merah dan putih Indah sekali, bisian berkata Kita berhenti di sini Mari kita ke pulau itu Alangkah edahnya di sana, sute Gadis itu memang selalu bersikap gembira dan terbuka Namun hatinya keras sehingga kadang nampak galak Mereka mendekatkan perahu ke pantai Lalu mendarat di atas pulau kecil itu Dengan gembira sekali bisian berlari-lari ke tengah pulau Dikejar oleh bonggan Mereka lalu duduk di bagian paling tinggi dari pulau itu Duduk di atas rumput hijau tebal yang lunak Melihat wajah sucinya yang putih halus kemerahan itu Yang pagi itu nampak cantik sekali Melihat betapa sucinya duduk di atas rumput tebal di dekatnya Terbayang dalam pikiran bonggan betapa akan senang dan nikmatnya Apabila mereka sudah menjadi sepasang kekasih Bermesraan dan bergumung di atas rumput hijau itu Di atas pulau kecil yang demikian sunyi Dikelilingi air telaga yang biru dan luas Tidak ada seorang lain pun yang mengusip mereka Bayangan pikiran ini membuat jantungnya berdebar-debar Serta gairah nafsunya timbul dan berkobar Namun, bonggan adalah seorang pemuda cerdik sekali Biarpun gairah nafsu sudah mencengkeram dirinya Dia tidak menjadi macu gelap Dia tahu pasti bahwa apabila dia menggunakan kekerasan Selain belum tentu dia akan mampu menundukkan sucinya Juga hal itu akan membuat harapannya untuk memperistribisian hancur sama sekali Gadis itu tentu akan membencinya Padahal, dia benar-benar jatuh cinta pada bisian Bukan sekedar hendak mempermainkannya saja Melainkan hidup bersamanya sebagai suami istri Hai, Sute Kenapa engkau memandang padaku seperti itu Tiba-tiba pertanyaan yang mengejutkan hatinya itu keluar dari mulut bisian Gadis ini merasa heran melihat betapa Sute-nya memandang kepadanya Tidak seperti biasa Tetapi dengan sinar matu yang demikian tajam dan jelas sekali Pandang matu itu mengandung kekaguman dan kemesraan yang mengejutkan hatinya Ditegur secara seperti itu Bonggan yang sedang melamun dan membiarkan dirinya dibuai hayal indah itu menjadi terkejut Sehingga dia tersipu Suci, aku sedang gembira sekali jawabnya Kecerdikan dan ketenangan pemuda ini menolongnya sehingga dia tidak nampak gugup ketika menjawab Melihat sikap Sute-nya biasa saja Lenyap kecurigaan bisian dan ia pun memandang ke sekeliling Lalu menghela napas panjang Yah, aku pun gembira sekali, Sute Memang sangat indah pemandangan di sini Indah menyenangkan dan hawanya pun nyaman bukan main Aku merasa seperti di sorga, suci Bisian memandang pemuda itu dan tertawa Di sorga? Hei hei, seperti engkau pernah tahu sorga saja Memang indah sekali pemandangan di sini Indah dan hening Hawa udara jernih dan di sini begini tenang Begini penuh damai dan tenteram Akan tetapi seperti sorga? Aku tidak tahu Bukan tempatnya yang mendatangkan perasaan bahagia di hatiku, suci Bisian kembali menoleh dan masih tersenyum Bukan karena tempatnya dan hawa udaranya? Lalu karena apa? Karena ada engkau di dekatku, suci Ih bisian meloncat bangkit, kini berdiri sambil bertolak pinggang Kedua pipinya berubah merah Sute, apa maksudmu dengan omongan itu? Bonggan masih tetap duduk Dia mengangkat muka dan memandang wajah gadis itu dengan sikap tenang Maafkan aku, suci, tadi aku hanya bicara sejujurnya saja Entah mengapa aku sendiri tidak mengerti, suci Akan tetapi aku selalu merasa berbahagia di sampingmu Terutama sekali saat ini, kita hanya berdua saja di pulau kecil kosong ini Alangkah bahagianya kalau aku terus dapat berada di sampingmu selama hidupku Wajah yang tadinya kemerahan itu berubah agak pucat Dan bisian merasa betapa jantungnya berdebar kencang Tentu saja ia mengerti apa yang menjadi isi hati sutenya itu Sute, kau, barusan berbicaramu aneh sekali Mana mungkin kita berdampingan selama hidupmu? Kenapa tidak mungkin, suci? Kalau kita menjadi suami istri Sute bisian berseru, matanya terbelalak karena dia menganggap sutenya terlalu berani, terlalu lancang Maaf, suci Kalau suci menganggap aku bersalah atau kurang ajar, aku pasrah dan siap menerima hukuman Akan tetapi dengarkan dulu pengakuanku, suci Kita bergaul sejak aku berusia 13 tahun dan engka 11 tahun Mengalami suka-duka yang sama, menjadi teman berlatih, teman bermain Dan bahkan sekarang, setelah kita berdua berpisah dari suhu, kita masih berdampingan Dahulu aku memang memiliki perasaan sayang seperti seorang saudara seperguruan kepadamu, suci Akan tetapi setelah kita sama-sama dewasa, biarlah aku mengaku terus terang saja, akibatnya terserah kebijaksanaanmu Aku telah jatuh cinta padamu, suci, dan aku mengharapkan kelak untuk dapat menjadi suamimu, hidup berdampingan denganmu selama hidupku Mendengar pengakuan sutenya itu, wajah bisian sebentar pucat dan sebentar merah Memang dia sudah menduga bahwa sutenya jatuh cinta kepadanya Akan tetapi begitu pengakuan itu keluar dari mulut sutenya sendiri, bermacam perasaan mengaduk-aduk hatinya Ada rasa haru, ada malu, ada pula marah karena dia menganggap sutenya lancang Ada pula rasa girang dan semua perasaan itu teraduk membuat dia sejenak tak mampu bergerak ataupun mengeluarkan kata-kata Sejenak mereka saling pandang, dan akhirnya bisian menghelana pas sambil memutar tubuh membelakangi sutenya Kemudian terdengar suaranya lirih Sute Ya, suci jawab bonggan penuh harap Mulai sekarang, engkau ku larang bicara seperti itu lagi, aku melarang membicarakan tentang cinta lagi Tapi, suci, jawablah dulu pernyataan cintaku padamu Sudikah engkau menerimanya? Sudikah engkau membalasnya? Agar supaya ada kepastian dan tidak lagi membuat aku bimbang ragu Suci Kasihanilah aku Cukup Aku tidak dapat menjawab sekarang Pendeknya, aku melarang engkau bicara tentang itu lagi sebelum aku berhasil menemukan si Elyong dan membunuhnya Kalau engkau tidak setuju dengan permintaanku ini, engkau boleh pergi dan aku pun tidak membutuhkan bantuanmu lagi untuk menghadapi musuh besarku itu Di belakang bisian, bonggan tersenyum, senyum kemenangan Kalau gadis ini tidak suka kepadaku, tentu ia sudah menjadi marah dan seketika mengusirku, pikirnya Akan tetapi, bisian mengajukan syarat, yaitu menjawab kalau sudah berhasil membunuh si Elyong, si bongkok Hal ini meyakinkan hatinya bahwa sucinya itu pun ada hati padanya Andaikan tidak, tak mungkin menunda waktu untuk menjawabnya Bila gadis itu tahu bahwa jawabannya kelak akan tidak, tentu ia tak akan menunda waktu Jawabannya jelas ya, akan tetapi tunggu sampai musuh itu dapat dibunuh Baiklah, suci Mulai saat ini nasibku berada di tanganmu, kebahagiaan hidupku berada dalam genggamanmu Aku menerima syaratmu itu dan maafkan kelancanganku tadi Bisian menarik napas lega Ia lalu membalikan tubuh lagi menghadapi bonggan dan wajahnya sudah pulih kembali seperti biasa Akan tetapi agaknya ia sudah kehilangan kegembiraannya di pulau itu Mari kita kembali ke darat dan melanjutkan perjalanan kita kelasah, katanya Baik, suci, kata bonggan Bonggan tidak banyak membantah karena dia maklum bahwa dalam keadaan seperti itu Dia tidak boleh membuat sucinya marah atau jengkel Sejak puterinya pergi tanpa pamit, dan setelah selesai mengurus jenazah suaminya Sialan Hong hampir setiap hari menangisi nasibnya Nyonya ini masih muda, baru berusia 33 tahun Tetapi sejak remaja sudah harus mengalami banyak penderitaan batin yang amat berat Pada waktu berusia 15 tahun, demi menyelamatkan adiknya, terpaksa ia harus menyerahkan dirinya kepada pria yang telah membunuh ayah ibunya di depan matanya Bahkan kemudian menjadi istri pembunuh orang tuanya itu Penderitaan batin hebat ini menjadi ringan setelah akhirnya dia pun jatuh cinta kepada pria itu Bahkan dia melahirkan seorang anak perempuan dari pria yang menjadi suami dan ayah anaknya itu Kemudian, hatinya kembali tersiksa karena sikap suaminya kepada adiknya Suaminya membenci adik kandungnya sehingga adiknya itu sampai melarikan diri Kembali dia menderita kalau teringat kepada adiknya Apalagi puterinya juga pergi dibawa orang sakti menjadi muridnya Kebahagiaan sejenak kembali dirasakannya lagi ketika adiknya muncul sebagai seorang pendekar walaupun tubuhnya bongkok Lebih bahagia lagi karena puterinya juga pulang sebagai seorang gadis muda yang cantik dan lihai Akan tetapi, alangkah pendeknya kebahagiaan yang dinikmatinya Suaminya dibunuh oleh Sia Lyong Dia tidak terlalu menyalahkan Sia Lyong Bagaimana mungkin dia menyalahkan adiknya jika dia mengingat bahwa suaminya adalah pembunuh ayah ibunya, ayah ibu Sia Lyong Ia sendiri, andai kata dulu memiliki kemampuan, tentu saja tidak sedih di peristeri Bahkan akan membalas dendam dan akan membunuh Yao San Kok Akan tetapi, puterinya mendendam kepada Sia Lyong dan kini puterinya minggat untuk mencari dan membalas dendam kematian ayahnya kepada Sia Lyong Dia tidak dapat menyalahkan Sia Lyong yang membunuh suaminya Juga tidak dapat menyalahkan Bisian yang hendak membalas sakit hati karena kematian ayahnya Air, apa yang dapat dan harus kulakukan berulang kali Sia Lan Hang mengeluh dalam tangisnya Selama belasan hari dia tenggelam dalam duka sehingga tubuhnya menjadi kurus dan mukanya pucat Akan tetapi pada suatu pagi, pagi-pagi sekali dia sudah bangun dan keluar dari kamarnya dengan berdan dan memakai pakaian ringkas Membawa sebuah buntalan panjang yang isinya adalah sebatang pedang Malam tadi ia mengenangkan kembali semua peristiwa, mengenangkan munculnya Sia Lyong di dalam kamarnya Ia telah menceritakan kepada Sia Lyong, membuka rahasia bahwa pembunuh ayah bunda mereka adalah Yao San Kok Dan bahwa ia pun dapat mengerti mengapa adiknya membunuh suaminya Akan tetapi, yang membuat ia merasa ragu adalah sikap Sia Lyong Kenapa adiknya itu terkejut mendengar cerita itu, seolah-olah baru setelah ia bercerita adiknya tahu akan hal itu Pula, mengapa adiknya menyangkal keras telah membunuh suaminya Sungguh tidak beralasan sekali bagi Sia Lyong untuk terkejut dan menyangkal Kalau memang dia telah mengetahui rahasia itu dan membalas dendam atas kematian ayah ibu mereka Mengapa adiknya harus berpura-pura dan berbohong kepadanya Sungguh aneh dan tidak masuk di akal, pikirnya muda itu Pada pagi hari itu, ia tidak mampu lagi menahan kegelisahan dan keraguan hatinya Dia hidup seorang diri, kehilangan orang-orang yang dicintainya Ditinggal mati suaminya, juga musuh besar yang dibencinya karena suami itu pembunuh ayah bundanya Akan tetapi juga dicintanya karena suami itu adalah ayah dari putrinya Kemudian diri tinggal pergi Sia Lyong, adik kandungnya yang sangat disayangnya dan dikasihaninya Karena adiknya itu seorang yang memiliki cacat di tubuhnya Kemudian diri tinggal pergi putrinya yang terkasih Ia hidup dalam kesepian, apalagi harus menanggung kegelisahan Memikirkan betapa putrinya itu pergi untuk mencari Sia Lyong dan membalas dendam atas kematian ayah gadis itu Ia harus mencegah bentrokan antara mereka itu Ia harus dapat menemukan Sia Lyong dan minta penjelasan akan sikapnya Minta adiknya itu mengakui secara jujur apakah ia membunuh Yao Sanko ataukah tidak Akan tetapi sebelum ia pergi mencari putrinya dan adiknya Ada satu pekerjaan yang teramat penting baginya Yaitu ia akan melakukan penyelidikan lebih dulu Satu-satunya tempat di mana ia boleh jadi akan menemukan sesuatu adalah tempat pelesir Di mana dahulu suaminya pernah menjadi langganan mereka Untuk bermain perempuan dan mabok-mabokan Tanpa mempedulikan anggapan orang melihat ibu rumah tangga memasuki tempat pelesir itu Sia Lan Hang memasuki rumah pelacuran di mana suaminya pernah menjadi seorang langganan yang baik Ia membawa cukup bekal uang Dengan pengaruh uang ini mulailah ia menyogok para pelacur untuk memberi keterangan mengenai suaminya pada kunjungan terakhir Dua orang pelacur muda yang manis-manis terpikat oleh janji hadiah uang itu Mereka juga mengaku bahwa merekalah yang melayani mendiang Yao Sanko pada waktu kunjungannya yang terakhir kalinya itu Dia tidak bermalam di sini, kata mereka, melainkan bersenang-senang dengan kami dan minum arak sampai mabok Lalu pulang menjelang tengah malam Lan Hang mengangguk dan dengan sabar ia bertanya, selain itu, apalagi yang terjadi di sini? Apakah dia bertemu dengan seseorang di sini? Apakah dia juga membicarakan sesuatu yang masih kalian ingat? Katakan saja terus terang segala hal yang terjadi, dan kalian akan kuberi hadiah yang indah Lihat, gelang ini ada dua buah, harganya mahal dan akan kuberikan kepada kalian seorang satu Kalau kalian mau menceritakan semua hal dengan terus terang Dua pasang meta pelacur-pelacur itu berkilauan ketika melihat dua buah gelang emas yang tebal dan terukir indah itu Setelah dia minum agak banyak, dia memang mengomel dan mengatakan bahwa dia mengenal pemuda yang sedang pelesir dengan kawan-kawan kami Dan bahwa dia tak suka melihat pemuda itu pelesir di sini Juga tentang kebenciannya terhadap seorang yang bongkok Lan Hang tertarik sekali Seorang pemuda? Apakah dia berjumpa dengan seorang pemuda di sini? Pada saat dia masuk, dia bertemu dengan seorang kongcu, cuan muda, yang sedang makan minum ditemani beberapa orang kawan kami Akan tetapi mereka tidak saling menegur, seperti yang tidak saling mengenal Siapakah pemuda itu? Apakah dia, bongkok? Dua orang pelacur itu tertawa Bongkok? Apanya yang bongkok? Sama sekali tidak Bahkan dia tampan sekali dan kami berdua menyesal mengapa dia tidak memilih kami Dia tampan, muda dan royal Apakah dia langganan lama di sini? Tidak Baru sekali itu dia datang dan sampai kini tidak pernah muncul lagi Akan tetapi dia masih muda, tampan sekali, dan royal Siapa namanya tanya Lan Hang dengan jantung berdebar tegang Nanti dulu, akan kami panggil mereka yang dulu melayaninya, kata dua orang pelacur itu Tidak lama kemudian dua orang pelacur lainnya ikut duduk di situ Mereka inilah dua di antara empat orang pelacur yang pada malam itu melayani pemuda yang lagi mereka bicarakan Dia tidak menyebutkan namanya, hanya mengatakan bahwa dia putra Choa Wang Wee, hartawan Choa, di kota Yee Cheng Maka kami menyebutnya Choa Kong Chu, Chuan Muda Choa Dia seorang langganan yang menyenangkan sekali, sayang hanya satu kali itu dia datang Para pelacur itu tertawa-tawa dan mereka tidak melihat perubahan yang menampak pada wajah Lan Hang Choa Kong Chu Sute dari bisian itu bernama Choa Bong Gan Tolong kalian gambarkan, bagaimana bentuk wajah, tubuh dan pakaian Choa Kong Chu itu Tanya Lan Hang, berusaha menyembunyikan suaranya yang agak gemetar dengan pertanyaan yang lirih Aku masih ingat benar, dia memang hebat segala galanya berkata seorang pelacur berbaju hijau yang genit Wajahnya tampan, bentuknya bulat dan kulitnya putih, alisnya tebal dan hitam sekali, hidungnya mancung dan dia suka, suka mencium, hai 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 Dia nakal dan matanya tajam, tubuhnya sedang dan kekuatannya seperti kuda jantan Pakainya pesolek Lan Hang sudah bangkit berdiri dan dia memberikan gelang kepada dua orang pelacur pertama Dan memberikan uang yang cukup banyak kepada yang lain Kemudian, tanpa mengeluarkan kata apapun ia meninggalkan tempat itu Pagi hari esoknya, pergilah si Lan Hang, nyonya muda yang baru berusia 33 tahun itu, meninggalkan rumahnya Dia membawa buntalan pakaian dan tidak lupa membawa pedangnya Dia pernah bercakap-cakap dengan Sieliong dan pada waktu itu adiknya membuat pengakuan bahwa dia akan pergi ke Tibet untuk menyelidiki keadaan para pendeta lama di Tibet Mengapa para pendeta itu memusuhi para pertapa di Himalaya? Menurut adiknya, tugas itu harus dialaksanakan sebagai pesan dari para gurunya Maka, kalau hendak mencari Sieliong, ia harus pergi ke Tibet Kota tempat tinggalnya adalah kota Song Jan yang berada di perbatasan sebelah barat dari Provinsi Sien Kiang Maka untuk mencari adiknya ia harus melakukan perjalanan ke selatan, lalu memasuki daerah Tibet yang masih asing baginya Pada suatu hari Sielan Hong tiba di kaki sebuah pukit Ia merasa lelah bukan main Perjalanan itu benar-benar tidak mudah Bagaimanapun juga, ia seorang wanita yang tergolong masih muda, bahkan dalam usianya yang 33 tahun itu ia nampak sebagai seorang wanita yang matang dan penuh daya tarik Banyak bodaan dihadapinya dalam perjalanan itu Hal itulah yang membuat dia merasa kesal, di samping tubuhnya juga merasa lelah Untunglah bahwa ketika kecil, ia sudah digembleng oleh ayahnya, seorang guru silat sehingga tubuhnya menjadi kuat Dan ketika menjadi istri Yaw Sangkok, ia pun menerima latihan ilmu silat dari suaminya sehingga ia memiliki bekal ilmu silat yang lumayan, cukup untuk sekedar menjaga diri Dengan sikapnya yang pendiam dan anggun, juga dengan pedangnya, kaum pria yang tadinya hendak berkurang ajar menjadi jari Sampai hampir sebulan dalam perjalanan, nyonya muda ini masih dapat menyelamatkan diri dari gangguan para pria iseng Ketika tiba di kaki bukit itu, ia menjadi bingung Menurut keterangan yang diperoleh di dusun terakhir tadi, di depan tidak ada dusun lagi sebelum ia melewati bukit itu Dan bukit itu cukup besar, dilihat dari bawah penuh dengan hutan Apalagi matahari sudah mulai condong ke barat Agaknya ada akan kemalaman di bukit itu dan terpaksa harus melewati malam di bukit Baru pada hari esok ia boleh mengharapkan dapat bertemu dusun lagi Hatinya agak kecut Tempat itu sunyi sekali dan menyeramkan Dia sudah memasuki daerah Tibet dan dia tidak tahu kemana harus mencari adiknya atau putrinya Akan tetapi, ia akan pergi ke Lhasa dan di sana ia mengharapkan akan mendapat keterangan tentang dua orang yang dicintanya dan dicarinya itu Menurut keterangan terakhir yang ia dapatkan, perjalanan ke Lhasa masih membutuhkan waktu sedikitnya satu bulan lagi Mengapa tadi aku tidak membeli saja seekor kuda di dusun terakhir itu, pikirnya? Kalau dengan menunggang kuda, tentu perjalanan akan dapat dilakukan lebih cepat dan tidak begitu melelahkan seperti sekarang ini Dengan hati kecut ia pun mulai mendaki bukit itu Ia mendaki dengan cepat, memaksa kedua kakinya yang sudah lelah karena sedapat mungkin ia harus tiba di puncak bukit dan mencari tempat yang baik dan aman untuk bermalam sebelum hari menjadi gelap Baru saja ia tiba di lareng bukit itu, di tepi hutan pertama, mendadak dari dalam hutan bermunculan sepuluh orang lelaki yang kelihatan kasar dan buas Mereka mengenakan pakaian serbah hitam dengan lukisan seekor kalap putih yang menyeramkan pada bagian dada Hei, ada seorang wanita berjalan seorang diri Amboi manisnya Lihat pinggangnya, seperti kumbang Pinggulnya, wow seksi banget Sepuluh orang itu sudah mengetung dan lanhang memandang dengan muka pucat Selama melakukan perjalanan, sudah banyak dia di goda pria, akan tetapi belum pernah bertemu gerombolan laki-laki yang begini kasar dan kelihatan buas Juga di punggung mereka nampak golok besar yang mengerikan Walaupun ia putri seorang guru silat, bahkan bekas istri seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Namun menghadapi gerombolan yang kasar dan ceriwis ini, jantung dalam dadanya berdebar-debar penuh rasa tegang dan gelisah Akan tetapi, lanhang menenangkan dirinya lalu berkata dengan lembut Harap Cui suka mengasihani aku seorang wanita yang mencari anaknya dan tidak mengganggu ku Biarkan aku pergi dari sini Tentu saja kami kasihan kepadamu, manis Karena kasihan dan sayang maka kami tak akan membiarkan engkau berjalan sendiri Mari kami antar, hahaha kata seorang di antara mereka Kawan-kawan, mari kita bersenang-senang, selagi to aku, kakak tertua, tidak ada Kalau ada dia, celaka, tentu akan dihabiskan sendiri dan kita tidak akan kebagian kata yang lain Semua orang tertawa mendengar ini dan menyatakan setuju Segera mereka berlomba untuk menangkap lanhang Wanita ini sudah siap dan ia pun cepat mencabut pedang dari buntalan pakaiannya Harap kalian mundur atau terpaksa aku memergunakan pedangku bentaknya Melihat betapa wanita yang manis itu memegang pedang Sepuluh orang itu terkejut, akan tetapi hanya sebentar saja Mereka memandang rendah kepada wanita itu dan kembali sambil tertawa-tawa mereka mengepung Wah, pandai bermain pedang juga, ya Bagus, kalau melawan lebih mengasyikan dan kembali mereka hendak menangkap dari berbagai jurusan Melihat ancaman mengerikan itu, Sialan Hang menggerakkan pedangnya ke belakang sambil membalikan tubuhnya Orang yang berada di belakangnya terkejut ketika ada sinar menyambar Dia menarik tangannya, akan tetapi pedang itu tetap saja menggores lengannya, merobek baju dan kulit lengan Dia berteriak kesakitan dan juga marah Hem, galak juga, ya Kawan-kawan, mari kita tundukkan lebih dulu wanita manis dan galak ini Akan tetapi jangan dilukai, sayang kalau sampai dia terluka Mereka mencabut golok mereka, golok besar yang kelihatan berat dan tajam berkilauan Lan Hang segera memutar pedangnya dan beberapa batang golok menangkis Ketika nyonya muda ini kembali menerjang dengan pedangnya, mereka pun menangkis sambil mengerahkan tenaga Terang, pedang itu terlepas dari tangan Lan Hang yang menjadi terkejut bukan main Sepuluh orang itu tertawa bergelap dan kesempatan ini segera digunakan oleh Lan Hang untuk menyelinap di antara mereka dan melarikan diri secepatnya ke arah kiri Sepuluh orang berpakaian hitam-hitam itu tertawa gembira, lalu berlari mengejar sambil berteriak-teriak Mereka bagaikan segerombolan serigala yang sedang mengejar dan mempermainkan seekor kelinci Yakin bahwa akhirnya kelinci itu tidak akan terlepas dari terkaman mereka Mereka mengejar sambil tertawa-tawa dan Lan Hang melarikan diri sekuat tenaga Ia dapat membayangkan kengerian yang lebih ahimaut kalau sampai ia tertangkap oleh orang-orang diadap itu Lebih baik dia mati daripada membiarkan dirinya diperkosa dan dihina Tetapi, sebelum putus asa, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri atau melawan sampai napas terakhir Para pengejar itu memang sengaja hendak mempermainkan Lan Hang Maka mereka hanya berlari di belakangnya, tidak cepat-cepat menangkap wanita itu Lan Hang berlari terus, menuruti jalan setapak hingga ia melihat sebuah kudil tua di depan Karena tidak tahu lagi harus lari kemana, dan kedua kakinya sudah menjadi semakin lelah Lan Hang kemudian berlari menuju ke kudil itu Siapa tahu penghuni kudil itu dapat menolongnya, pikirnya penuh harapan Sepuluh orang pria itu masih terus mengejar sambil tertawa-tawa Hahaha, engkau mengajak kami ke kudil itu, manis? Memang tempat yang enak untuk bersenang-senang Lan Hang tidak mempedulikan ucapan mereka dan berlari terus Hatinya semakin kecup ketika melihat bahwa kudil itu adalah sebuah kudil tua yang agaknya sudah tidak dipakai lagi Tentu kosong tidak ada orangnya, pikirnya dengan gelisah Akan tetapi, ketika ia memandang ragu dan berdiri di ruangan depan, terdengar suara dari dalam Jangan takut, masuklah dan kami yang akan menghadapi gerombolan iblis itu Dan nampak dua orang pria yang gagah berlompatan keluar dari ruangan dalam Mereka adalah dua orang pemuda yang berbangsahan, berusia kurang lebih 27 tahun Yang seorang bertubuh tinggi besar dengan muka persegi dan sikapnya gagah Orang kedua bertubuh sedang saja, akan tetapi mukanya yang bulat itu penuh berwok yang rapi sehingga dia kelihatan gagah pula Di tangan mereka masing-masing nampak sebatang pedang Melihat mereka dan sikap mereka yang baik, Lan Hang segera memberi hormat Jiwi Tai Hiap, dua pendekar perkasa, tolonglah saya Nona, jangan takut Masuklah dan kami akan membasmi para penjahat itu kata yang tinggi besar dan dia berkata kepada orang kedua yang berwok Sete, mari kita hadapi mereka Di depan kudil mereka lalu berlompatan keluar Lan Hang cepat menyelinap di balik dinding dan dia mengintai keluar dengan jantung berdebar penuh ketegangan Akan tetapi lega juga bahwa di situ ia bertemu dengan dua orang gagah yang siap membela dan melindunginya Dia hanya dapat berharap agar kedua orang gagah itu mempunyai kepandayan yang cukup tinggi untuk dapat melawan pengeroyokan sepuluh orang yang buas itu Sepuluh orang berpakaian hitam dengan gambar seekor kalap putih di baju bagian dada Tercengang ketika melihat ada dua orang pemuda gagah berdiri di depan kudil dengan pedang di tangan Menghadang mereka Hei, siapa kalian yang berani menghadang di depan kami? Hayo cepat menggelinding pergi bentak salah seorang di antara sepuluh orang berpakaian hitam itu Pemuda yang tinggi besar itu menudingkan jari telunjuk kirinya ke arah mereka sambil melintangkan pedang di depan dadanya yang bidang Hem, sudah lama kami mendengar mengenai gerombolan kalap putih yang jahat dan ternyata kabar itu benar Gerombolan kalap putih bukan hanya perampok dan kumpulan penjahat keji Akan tetapi juga tidak segan dan malu untuk mengganggu wanita Sudah sepantasnya kalau kami membasmi gerombolan macam kalian Sepuluh orang itu terbelalak penuh kemarahan ketika mendengar kata-kata yang amat menghina itu Seorang di antara mereka yang tubuhnya tinggi kurus, melangkah maju Agaknya dia hendak mewakili kawan-kawannya dan dengan suara melengking tinggi dia pun membentak Kalian ini dua orang bocah ingusan hendak menentang kalap putih Perkenalkan nama kalian lebih dulu agar kami tidak akan membunuh orang tanpa nama Pemuda tinggi besar itu dengan lantang menjawab, kami tak pernah menyembunyikan nama Kami adalah murid-murid Kunlun Pai yang selalu akan menentang kejahatan Namaku Chiang San dan Sute ini adalah Kok Han Memang dua orang pemuda perkasa itu bukan lain adalah Chiang San dan Kok Han Dua orang murid Kunlun Pai yang berani itu Mereka berdua diutus oleh ketua Kunlun Pai, yaitu Tian Hua Tosu Untuk pergi ke daerah Tibet dan mencari Suseok, paman guru, mereka yang bernama Li Bong Teg Li Bong Teg adalah murid kepala Kunlun Pai, murid langsung dari ketua Tian Hua Tosu Oleh karena Chiang San dan Kok Han adalah murid kelas 3, maka Li Bong Teg terhitung Suseok mereka Mereka berdua mencari-cari Li Bong Teg sambil membawa sepucuk surat dari ketua Kunlun Pai untuk murid kepala itu Seperti telah kita ketahui, dalam perjalanan, mereka pernah berjumpa dengan pendekar Bong Kok Sial Leong Saat Sial Leong mempertemukan dua orang kekasih yang dipisahkan karena wata ayah si gadis yang mati duitan Mendengar bahwa dua orang pemuda itu adalah para murid Kunlun Pai, 10 orang berpakaian hitam itu menjadi semakin marah Aha, kiranya orang-orang Kunlun Pai yang usil dan gatel tangan, hendak mencampuri urusan kami orang kalah putih Kami tidak pernah bertentangan dengan Kunlun Pai, selalu bersimpang jalan, kenapa hari ini ada orang Kunlun Pai yang sengaja hendak menentang kami? Chiang San tersenyum mengejek Selama kalah putih tidak melakukan kejahatan, kami dari Kunlun Pai tidak peduli Akan tetapi, kami selalu akan menentang kejahatan yang dilakukan oleh siapapun juga Kalian mengejar-ngejar seorang wanita dengan niat yang kotor dan jahat, tentu saja kami menentang kalian Keparat, sekali lagi, pergilah kalian dan biarkan kami menawan perempuan itu Kami masih memandang perkumpulan Kunlun Pai dan tidak akan menuntut atas sikap kalian yang lancang ini Persetan dengan kalah putih yang jahat bentak Chiang San Sepuluh orang itu tak dapat lagi menahan kemarahan mereka Kalau tadi mereka masih meragu dan mencoba untuk memujuk adalah karena mereka tahu bahwa Kunlun Pai adalah sebuah partai perselatan besar Dan mereka tidak ingin menanam permusuhan dengan perkumpulan itu Akan tetapi, para anggota kalah putih selalu mengandalkan kepandayan dan keberanian mereka untuk melakukan kekerasan dan memaksakan kehendak mereka Maka melihat sikap kedua orang murid Kunlun Pai yang menentang itu, mereka pun segera mulai menyerang Chiang San dan Sutenya, Kok Hon, menggerakkan pedang mereka untuk menyambut serangan golok dan terjadilah perkelahian yang seru Sepuluh batang golok berkelebat dan sinarnya menyilaukan macu ketika tertimpa matahari sore Akan tetapi, gerakan kedua orang murid Kunlun Pai memang indah Kedua orang ini merupakan murid yang cukup pandai sehingga pedang mereka berubah menjadi dua gulungan sinar yang amat kuat Yang mampu menahan semua serangan golok, bahkan sinar pedang itu mencuat ke sana-sini melakukan serangan balasan yang membuat sepuluh orang anggota kalah putih itu menjadi kacau balau dan terdesak mundur Lan Hang yang mengintai dari dalam bingung melihat betapa dua orang penolongnya dikeroyok oleh sepuluh orang buas itu Dia ingin sekali membantu mereka, akan tetapi pedangnya sudah hilang ketika dia dikeroyok tadi Ia mencari-cari dengan matanya di dalam ruangan kulil itu dan melihat beberapa potong kayu yang agaknya dipergunakan orang membuat api unggun Lalu dipilihnya sebatang kayu sebesar lengannya, panjangnya satu meter lebih Kayu itu amat kuat dan lumayan untuk dipergunakan sebagai senjata Lan Hang sudah menjadi nekat Kalau kedua orang penolongnya itu kalah, tentu ia akan terjatuh ke tangan sepuluh orang jahat itu Melarikan diri pun tidak ada gunanya, karena hari akan menjadi gelap dan ia tidak mengenal jalan Lebih baik membantu kedua orang penolongnya itu menang atau kalah bersama mereka Dia meloncat keluar dan langsung menyerbu ke dalam pertempuran itu Menggunakan tongkatnya memukul seorang pengeroyok dari belakang Buk! Orang itu terjungkal pingsan karena pukulan Lan Hang tepat mengenai tengkutnya Kemudian Lan Hang mengamuk dengan tongkatnya, dia membantu dua orang murid Gun Lun Pai itu Melihat tindakan Lan Hang ini, dua orang pemuda itu merasa kagum, akan tetapi juga khawatir Dari gerakannya, mereka dapat menduga bahwa wanita yang mereka tolong itu pandai juga ilmu silat Akan tetapi dia hanya bersenjata sebatang kayu, sedangkan para pengeroyok adalah orang-orang kejam yang semuanya memegang golok Nona, masuklah ke dalam, biar kami yang menghajar mereka teriak Kok Han dengan khawatir Tidak, aku harus membantu kalian membasmi iblis-iblis jahat ini Jawab Lan Hang yang terus mengamuk dengan tongkatnya Akan tetapi, dua orang mengeroyoknya dengan golok membuat Lan Hang terhimpit Lalu sebuah tendangan yang cukup keras mengenai pahanya, membuat wanita itu terguling roboh Hati-hati teriak Chiang San Pemuda bertubuh tinggi besar itu cepat menerjang dan melindungi tubuh wanita itu dari para pengeroyoknya Pedangnya berkelebat ke kiri, merobek pangkal dengan seorang pengeroyok Kemudian melindungi tubuh Lan Hang dengan putaran pedangnya Akan tetapi Lan Hang bangkit dan mengamuk lagi, tidak mempedulikan pahanya yang terasa nyeri Kini, dua orang murid Kunlun Pai menjadi semakin sibuk karena mereka harus pula melindungi Lan Hang yang mengamuk bagaikan seekor harimau betina itu Namun, diam-diam mereka merasa kagum dan tidak menyesal menolong wanita yang ternyata gagah berani ini Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring, dengan suara pria yang besar dan parau, tahan semua senjata Mendengar suara ini, sembilan orang berpakaian hitam itu cepat-cepat berlomcatan ke belakang Ada yang menolong kawan yang pingsan oleh pukulan tongkat di tangan Lan Hang, dan ada yang dengan gerang berseru Tua Ko datang Melihat para pengeroyuknya berlomcatan mundur, Ciyang San dan Kok Han memandang orang yang baru datang itu dengan penuh perhatian Lan Hang juga telah meloncat ke belakang Wanita ini menahan rasa nyeri di pahanya Wajahnya merah sekali, napasnya agak terengah, dahi dan leharnya basah keringat, rambutnya kusut Akan tetapi dia nampak semakin manis, menarik dan gagah ketika dia berdiri tidak jauh dari dua orang pemuda Kunlun Pai itu dengan tongkat di tangan Tongkat yang sudah tidak karuan bentuknya karena berulang kali bertemu dengan golok para pengeroyuk yang tajam Terima kasih telah menonton!